Sungguh, wanita mampu menyembunyikan cintanya, namun tak sanggup menyembunyikan cemburu meski sesaat. Selamat datang di Oshin Channel, Annyong Haseo. Hai guys, kali ini Oshin akan berbagi cerita langsung saja ya. Di akhir episode kemarin, situasi semakin rumit. Taekyung pergi ke hotel karena tengah bertengkar dengan keluarganya tentang pembagian saham perusahaan. Saat Taekyung di hotel, Sejin pun menemui Taekyung. Dia memberitahu Taekyung bahwa Yundo mempunyai pria lain. Duh Sejin memanas-manasin ya guys. Sejin bilang Yundo dapat pesan romantis dari pria lain. Taekyung bilang ia tak terkejut karena dia tahu siapa pria itu. Pria itu adalah mantan pacar Yundo. Sementara mereka berbicara, Yundo pun datang ke hotel. Yundo bilang agar Taekyung keluar kamarnya karena ia ingin bicara dengan Taekyung. Saat Taekyung keluar kamar, Yundo pun kaget melihat Sejin ada di situ. Dia tahu Sejin mempunyai niat tak baik. Ia merasa Sejin masih mengincar Taekyung. Gae Sejin tampaknya tak akan mundur untuk mendapatkan Taekyung. Dia kemudian memberitahu Yundo tentang pesan romantis itu. Yundo ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Taekyung. Virasat Yundo ternyata benar. Sejin telah mengambil ponselnya dan Sejin juga telah membaca isi pesannya. Yundo kesal pada Sejin. Ia pun bicara pada Sejin. Ia bilang bahwa ia mencintai Taekyung. Dan di sini Sejin bertanya, Apa benar Yundo mencintai Taekyung? Aslinya Yundo bingung guys. Namun pada akhirnya, ia bilang mencintai Taekyung. Yundo pun mengusir Sejin dari kamar itu. Sejin tak terima dengan ucapan Yundo bahwa Yundo mencintai Taekyung. Karena sebelumnya Yundo bilang hanya berteman dengan Taekyung. Yundo bilang sekarang Taekyung mencintainya. Guys, Yundo dan Sejin sama-sama memperjuangkan cintanya. Nah, bagaimana selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Taekyung? Kita tunggu ya di full episodenya. Jangan lupa komen di kolom komentar. Kamsahamnida. Bye-bye.